Terima kasih telah menonton Di prediksi kepadatan akan terus terjadi hingga esok hari Antrian pemotor yang masuk ke area parkir utama pelabuhan PT Pelindo, Ciwan dan Pemirsa kembali mengalami kepadatan pada hari Minggu Malam Pemudik terlihat penuh sesak di area check-in saat menunggu giliran sebelum masuk ke dalam kapal penyeberangan Diperkirakan peningkatan volume kendaraan pemudik sepeda motor ini akan terus terjadi sampai dengan pagi nanti Atau di hari terakhir puncak arus mudik angkutan Lebaran 2024 Pemudik motor yang melanjutkan perjalanannya ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan barang milik BUMN ini tercatat Sudah ada sebanyak 48.237 orang dengan total kendaraan 37.000 unit Di pelabuhan Pelindo, Ciwandan ada 3 dermaga dan juga 11 kapal Yang dioperasikan untuk menyeberangi perairan Selat Sunda menuju ke pelabuhan Bakauhuni dan juga pelabuhan panjang di Provinsi Lampung Dari pelabuhan Ciwandan Pemirsa kita akan menyaksikan bagaimana situasi terkini di pelabuhan Merak Banten Di mana kepadatan masih nampak sekitar pukul 4 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat Kendaraan yang akan masuk ke sejumlah dermaga di pelabuhan Merak masih terpantau padat Setidaknya sejak pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi Kami juga masih terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Nurul Zenita di sana Nurul, dari pantauan Anda yang terjadi sejak kemarin sampai dengan hari ini Berapa lama waktu yang dibutuhkan tiap kendaraan untuk bisa mengantri sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal? Ya, Febri yang dijukkan Pemirsa terkait hal tersebut Berapa lama waktu yang dibutuhkan para penumpang ini untuk dari mereka tiba di pelabuhan Banten Sampai masuk ke kapal ini waktunya berbeda-beda Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang lebih Dan juga ada yang sebentar pada saat waktu-waktu Waktu-waktu di pelabuhan Banten ini tidak terlalu banyak penumpangnya Dan bisa Anda lihat Febri dan juga Pemirsa Saat ini saya berada di terminal eksekutif pelabuhan Merak Banten Dan di sini secara perlahan mobil-mobil ataupun kedaran-kedaran pribadi milik penumpang ini Sudah mulai maju yang cukup jaraknya cukup jauh untuk memasuki ke dalam kapal Dan saya ingin berbincang nih dengan salah satu penumpang yang hendak masuk ke dalam kapal Karena di sini saya melihat plat nomor kendaraan ini beragam di sini Tidak hanya dari plat B ataupun Jakarta tetapi ada dari plat F, Bogor, ada dari plat D dan juga ada dari plat T Oke saya akan berbincang dengan salah satu penumpang Bapak, Mas tadi saya lihat kendaraannya plat D ini dari Bandung benar ya? Iya betul dari Cimahi Oke dari Cimahi, Mas dengan siapa Mas dan tujuannya mau kemana nih? Saya yoga, tujuannya ke Lampung Selatan Kelampung Selatan, oke Mas tadi berangkat dari Cimahi, Jawa Barat dari jam berapa? Setelah isa sekitar setengah delapan malam Sampai Merak jam? Sampai Merak baru sampai ini berarti sekitar jam setengah lima Oke berarti udah berapa jam itu cukup lama ya? Tadi sempat ngalami kemacetan gak sih? Kemacetan sekitar pukul satu di jalan alternatif Merak kayaknya Jalan arteri berarti? Iya betul, betul Ini sama siapa aja nih? Ini keluarga besar semua sih, ada tujuh orang Oke, Mas saya penasaran nih kenapa pilih, kenapa Masnya dan keluarga ini pilih kapal sebagai mode transportasi untuk mudik gitu? Soalnya yang pertama itu lebih irit dibandingkan dengan pesawat gitu ya Dan itu juga lebih momen kebersahan keluarganya lebih dapet juga sih kalau naik kapal gitu Oke, Mas ini aku mau nyampain karena banyak juga penumpang yang sebenarnya sampai ke pelabuhan tapi belum dapet tiket Kalau Masnya sendiri udah dapet tiket? Kebetulan udah beli tiket itu di hari Jumat di lewat aplikasi vregi.com Jadi Alhamdulillah udah aman sih Udah aman berarti semua ya, oke persiapannya untuk mudik apa aja nih Mas? Paling kesehatan gitu ya, terus apalagi ya mungkin mental siap macet-macetan gitu Sisanya sih berdoa aja semoga lancar sampai tujuan sih Oke ini kan baru tiba nih di pelabuhan Merak Banten, berarti sahur di sini tadi? Iya kebetulan sahur di sini, sahur di jalan tadi Gimana nih, tahun-tahun sebelumnya gimana perbedaannya dengan perjalanan mudik dengan tahun-tahun sebelumnya? Kebetulan beberapa tahun kebelakang belum mudik gitu, baru sekarang doang mudik Jadi kita ngerasaini fioria baru gitu, ngerasa momen kebersahan sahur di jalan bareng-bareng, macet bareng-bareng gitu Jadi cukup seru sih buat gitu Oke cukup seru Oh iya Mas, ini sebenarnya di pelabuhan Merak Banten untuk kendaraan roda dua ataupun truk itu dialihkan ke pelabuhan Ciwandan Jadi sebelumnya ini disatukan nih di pelabuhan Merak Banten dan dialihkan ke Ciwandan Ada tanggapan Mas, karena apakah tidak bertumpuk gitu Mas? Itu saya sangat bersyukur sih sebagai saya yang pengguna mobil SUV atau golongan 4 gitu ya Jadi lebih mungkin macetnya lebih terurai gitu kan, gak ada kendaraan-kendaraan yang lebih besar sih Mas, terima kasih banyak, selamat melanjutkan perjalanan, semoga sampai di tujuan ya Dan selamat bertemu keluarga di kampung halaman Ya Febren dan juga pemirsa tadi wawancara saya dengan salah satu penumpang yang hendak mudik ke Pulau Sumatera nih Ia berasal dari Cimahi, Jawa Barat dan berangkat dari Cimahi itu pukul setengah 8 malam tadi Dan baru tiba, baru saja tiba di pelabuhan Merak Banten Dan tadi ia mengatakan tidak terlalu macet perjalanannya Tapi hanya macet di jalan arteri saja di menuju titik-titik menuju ke pelabuhan Febrian Baik, terima kasih Nurul Zenita, selamatnya balik bertugas Kami masih akan pantau kembali bagaimana situasi di pelabuhan Merak Banten Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!